. Unit Jatanras Polsek Medan Satria bekerjasama dengan Unit Jatanras Polres Metro Bekasi Kota telah mengamankan pelaku pembunuhan yang terjadi pada tanggal 29 Oktober lalu. Perkembangan ya, perkembangan kasus menghilangkan jiwa orang lain yang terjadi pada hari minggu, tanggal 29 Oktober 2023, tepatnya pukul 19.30. Syukur Alhamdulillah, Jatanras Polres Metro Bekasi Kota beserta Polsek Medan Satria sudah mengamankan satu orang tersangka beserta barang hukumnya dalam waktu hari Selasa ya, cukup singkat ya, dengan cepat sudah diamankan. Sementara untuk korban yang bernama, korban pertama Gaspar Rahantok 6 ya, yang merupakan tempat tinggal yaitu di Jakarta Barat dan Kareng. Sementara untuk tersangka yang sudah diamankan oleh Polres Metro Bekasi Kota atas nama Felix Olivier Hubro, ya. Alamatnya di Maluku Tenggara. Ini untuk kronologis awal kejadiannya adalah merupakan untuk kejadian yaitu konflik antar keluarga di wilayah Maluku Tenggara. Awal mulanya adalah korban bersama lima temannya berangkat dari Undukede untuk menemui temannya ya, yang bernama Edwin itu di wilayah TKP, Jalan Kejadian Indah, Medan Satria. Namun sesampainya di TKP, korban bersama resangkannya turun dari kendaraan langsung dihembak ya, pelipis kiri oleh tersangka dan mengenai pelipis kiri. Dan namun untuk serpihan daripada senjata tersebut tidak tembus ke kepala, namun masih berada di dalam kepala. Itulah yang menyebabkan kejadinya korban meninggal dunia. Mungkin itu juga bisa sampai. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih.